I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fitness, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Tahukah sobat MotoGP lovers Ribbon jikalau pada sesi sprint race MotoGP Thailand 2024 yang digelar pada Sabtu, 26 Oktober 2024, Francesco Banaya memberikan isyarat 4 jari kepada Jorge Martin setelah balapan. Ini menjadi sorotan, terutama karena aksi tersebut dianggap sebagai teguran terhadap Martin. Dalam balapan 13 lap di sirkuit Buriram, Thailand, Enya Bastian ini berhasil menjadi pemenang, sementara Jorge Martin finish di posisi kedua, mengungguli Banaya yang berada di posisi ketiga. Ternyata, isyarat 4 jari Banaya merujuk pada 4 kali pelanggaran batas lintasan yang dilakukan oleh Jorge Martin. Menurut aturan, seorang pembalap hanya diperbolehkan melanggar batas lintasan maksimal 3 kali. Pelanggaran ini terjadi saat seorang pembalap menginjak area hijau di luar batas lintasan. Seharusnya, Martin menerima hukuman berupa long lap penalti. Namun hal ini tidak terjadi, yang membuat Banaya kesal dan menunjukkan isyarat 4 jari sebagai bentuk protes. Banaya menyatakan, Di sisi lain, Andrea Iannone resmi comeback ke MotoGP dan akan memperkuat tim Pertamina Enduro VR46 Racing di MotoGP Malaysia 2021. Menggantikan Fabio di Gian Antonio yang mengalami cedera bahu. Iannone akan turun berlaga di sirkuit Sepang pada 1 hingga 3 November 2024. Kepastian ini dikonfirmasi oleh tim Direktur VR46 Racing, Alessio Salucci, yang menyatakan bahwa Iannone dipilih karena performa apiknya di ajang World Superbike 2024, di mana ia berhasil meraih 5 podium dan menempati peringkat ke-8 dengan 231 poin. Salucci menyebutkan bahwa selain dalam kondisi prima, Iannone juga memiliki hubungan baik dengan keluarga VR46 dan Valentino Rossi, yang semakin menguatkan pilihan tersebut. Iannone mengaku merasa tertantang untuk kembali ke MotoGP setelah lama absen, menganggapnya sebagai tantangan yang kompleks namun mengembirakan. Bekerja sama dengan Ducati dan VR46, menurutnya merupakan kehormatan sekaligus kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya lagi. Kita beralih ke kubu Honda. Johan Mir, pembalap Honda, mengkritik keputusan pengawas MotoGP terkait penalti untuk Mark Marquez usai kecelakaan pada MotoGP Thailand 2024 di sirkuit Chang. Di lab terakhir, Marquez menyenggol Mir saat mencoba menyalip untuk posisi kelima belas, yang memaksa Mir keluar lintasan. Marquez diberi penalti turun satu posisi oleh pengawas, namun menyalip takaki Nakagami dan tidak mengembalikan posisinya ke Mir. Mir menyatakan bahwa insiden ini melebihi batas dan menyayangkan penanganan pengawas yang ia anggap tidak tepat, mengingat dampak signifikan bagi posisinya. Menurut Mir, seharusnya Marquez menerima penalti long lap yang lebih adil untuk insiden ini. Dia juga menyebut kejadian serupa pernah dialaminya di Jerez. Dalam balapan ini, Mir tampil kompetitif hingga 10 lap terakhir sebelum mengalami masalah cengkeraman yang membuatnya kehilangan performa. Meskipun mulai dari posisi ke-19 dan sempat masuk 10 besar, Mir merasa kecewa atas insiden tersebut dan berharap bisa memahami penyebab masalah cengkeraman di lap-lap terakhir agar tidak terulang. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk hari ini, kurang lebihnya. Seluruh awal redaksi MotoGP Lovers Ribbon mengucapkan banyak terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share video ini di media sosial kamu, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share video ini, dan terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share video ini, dan aku kalau menлуч saat ini sampai hari ini dan 상태. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton